Halo, bertemu lagi dengan Aves Rihilfam Nah, ini ada pertanyaan ya dari teman-teman Lebih untung mana? Panen tua atau panen muda? Penasaran dengan jawabannya? Ayo kita simak terus videonya Baik teman-teman, sebelum kita jawab pertanyaan itu Mari kita lihat-lihat dulu Ini ayam usia 29 Ini nanti malam panen Ini termasuk panen muda Kalau panen tua itu biasanya umur 35 Beratnya itu 2 kg atas Ini masih beratnya sekitar 1,4 1,5 Ini kandang close ya Bisa dilihat teman-teman Ini kapasitasnya 3000 ekor Ini nanti malam Rencananya panen 3 ton Satu red ya Mungkin ini masih sisa Sisa sedikit kayaknya Mungkin sekitar 800-900 ekor ya Besar-besar ayamnya Nah, kita kembali ke topik ya Bagaimana kalau keuntungan yang didapat ketika panen muda Sebenarnya gini teman-teman Kalau kita lihat dari segi semuanya Sebenarnya sama saja Entah panen muda atau panen tua Itu sama saja Yang penting FCR masuk Bobot masuk Itu aman Kapanpun panen aman FCR Feed intake Yaitu feed intake Itu perbandingan pakan yang masuk Dengan daging yang diproleh Itu di atas 100% Jadi aman Kenapa? Saya pilih panen muda Karena lebih Lebih apa? Lebih ringan Ringan di beban dan risikonya sedikit Yang pertama karena memang ini kandang close Saya tidak pakai kipas sama sekali Jadi saya cuma mengandalkan angin Hanya mengandalkan angin Jadi saya lebih memilih panen muda Karena kalau panen tua Pasti Ayamnya lebih sesak Lebih padat Sehingga kebutuhan oksigen Itu lebih sedikit Maksudnya lebih banyak Sehingga oksigen di kandang lebih sedikit Sehingga kematian Akan lebih meningkat Itu resikonya Jadi saya panen muda Karena Mengurangi resiko kematian Karena kepadatan ayam Terus yang pertama Yang kedua Karena Tidak capek Bayangkan ini sehari Sehari ini bisa menghabiskan 8 sak 8 sak Akan ya Jika masih menunggu 7 hari untuk panen Ini buang-buang tenaga Sedangkan selisihnya cuma sedikit Antara panen tua dan panen muda Paling sedihnya sedikit Kalau saya Apa namanya ya Simpulkan Untuk panen muda dan panen tua Anggap sama Setelah dengan resiko yang didapat Ini kalau panen muda Biasanya langsung masuk ke RPA Atau rumah potong ayam RPA Tapi kalau panen tua Ini masuk ke lokalan Artinya masuk ke bakul-bakul Jadi biasanya Kalau panen tua Yang datang itu Banyak kendaraan ya Pickupnya bisa 7 Bisa 5 Dikantung dari bakulnya Kalau RPA Biasanya satu truk Langsung angkut sekalian Jadi langsung habis Satu red Jadi itu teman-teman Apa saya lebih Suka panen Mudah Karena Lebih cepat juga Semakin kandang kosong Semakin cepat pula Check in Sehingga cepat pula Dapat duitnya Lagi-lagi Duit ya UUD Ujung-ujungnya duit Jadi itu Kenapa saya lebih suka Panen muda Cepat check in Cepat dapat duit Kerjanya gak Gak capek Resiko kematian Juga Sedikit Jadi ayam Terasa lega Ini Di kapasitasnya 3000 ekor Mungkin Periode depan Nambah Menjadi 3500 Bertetap panen muda Masih cukup Masih cukup Longgar ya Jadi itu teman-teman Kalau nanti ada Pertanyaan Sekilas tentang Perayaman Monggo Comment di bawah Dan jangan lupa Subscribe Like Dan komennya Untuk membangun Channel ini Lebih Bagus lagi Biar uploadnya Biasa setiap hari Dan Mengulas Tuntas Tentang Groiler Atau Ayam-ayam Sampai jumpa Di video selanjutnya